Intro Guna meningkatkan kualitas dan kepuasan pelanggan, KDAM kita sudah kembali melakukan pembersihan instalasi pengolahan air, khususnya pada IPA yang terkoneksi dengan sistem besar seperti IPA Raja Alam, IPA Sambaliung, IPA Sinkuang, dan IPA Teluk Bayu. Selasa 17 April 2018, guliran IPA Sambaliung yang dilakukan pembersihan. Pembersihan seperti ini rutin dilakukan setiap 3 atau 4 bulan. Selain untuk menjaga kualitas air, pembersihan ini dilakukan lantaran banyak lumut dan endapan lumpur yang ada pada instalasi tersebut. Namun akibat pembersihan ini dikatakan koordinator unit IPA Sambaliung, Salian Syekh, akan berdampak kepada pelanggan yakni bubit air menjadi kecil untuk daerah-daerah yang selama ini mendapat pasokan air bersih dari IPA Sambaliung, seperti Kejamata Sambaliung, Kawasan Jalan Milono, dan Jalan Pangeran Diguna. Pembersihan ini lanjut salian syah ditargetkan berlangsung selama 2 hari. Namun demikian, pihak yang menargetkan hanya berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk pemadaman, kita buat jadwal 2 hari dari tanggal 17 sampai 18. Namun pada dasarnya, kami maksimalkan paling lambat jam 5 sore, insya Allah jam 5 sore sudah selesai paling lambat. Namun kita tetap kasih jadwal 2 hari. Di samping itu, sesuai dengan visi-visi kita, menjaga kualitas, maka itu kita adakan pengurasan bug pressure power ini. Terima kasih telah menonton!